Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Pocoklas. Hari ini kita akan membahas tentang masa kolonial Belanda dari tema 7, Mupel IPS, kelas 5 SD. Selamat belajar! Masa kolonial artinya adalah masa penjajahan. Indonesia pernah dijajah oleh Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Mengapa ya bangsa Indonesia mudah sekali dijajah oleh bangsa asing? Faktor penyebab penjajahan Indonesia adalah dari dua faktor. Faktor yang pertama dari dalam atau faktor interen, yaitu orang Indonesia pada zaman dahulu mudah dipengaruhi. Mereka juga mudah disuap dengan sejumlah uang, serta kurangnya persatuan dan kesatuan. Faktor eksternnya adalah bangsa asing yang mencari rempah-rempah, mana di Indonesia kaya akan rempah-rempahnya. Selanjutnya adalah adanya penjajahan samudera, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat awal penjajahan samudera, teman-teman masih ingatkan awalnya adalah bangsa Portugis, dilanjut bangsa Spanyol. Setelah itu, baru bangsa Belanda yang masuk ke Indonesia. Belanda datang dibawa ke pemimpinan Cornelis de Houtman tahun 1596 dan mendara di Banten. Namun kedatangan mereka terlalu sombong. Untuk itu dilawan oleh rakyat Banten. Akhirnya mereka kembali lagi. Bangsa Belanda pun datang kembali ke Indonesia, namun dibawa pimpinan dari Jakob Vanek. Lalu dia mendirikan sebuah kongsi dagang yang dinamakan dengan VOC. VOC ini dibuat untuk menghindari persaingan dagang di antara rakyat Belanda di Indonesia. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 dan markas awalnya di Maluku, namun kemudian dipindahkan ke Batavia. Kepemimpinan awal untuk VOC tadinya dipimpin oleh Peter Booth, lalu diserahkan kepada J.P. Swen. Tujuan didirikannya VOC ini adalah 1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Indonesia 2. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia 3. Memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia Kekuasaan atau kepemimpinan VOC berganti karena ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dari VOC. Yang pertama adalah banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi. Dua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Untuk faktor eksternal sendiri, yaitu meletusnya revolusi Perancis dibawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte, di mana akhirnya kerajaan Belanda tunduk kepada Perancis. Kemudian, penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Untuk itu, lama-kelamaan VOC pun mengalami kebangkrutan. Sampai akhirnya, pada akhir abad ke-18, yaitu tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarkan. Selanjutnya, pada tanggal 15 Januari 1808, Herman William Danless menerima kekuasaan dari Gubernur General Ways. Ia diberi tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Beberapa langkah yang dilakukan oleh Danless diantaranya adalah meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Dua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Tiga, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Empat, membangun jalan raya dari Anyer hingga penarukan. Sepanjang lebih kurang 1.100 km. Serta membangun benteng-benteng pertahanan. Kebijakan yang diambil oleh Danless dilaksanakan dengan kerja paksa atau kerja rodi. Rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja tanpa upah dan banyak sekali korban berjatuhan. Kekejaman Danless ini akhirnya didengar oleh Kerajaan Belanda. Sehingga Danless dipanggil pulang dan digantikan oleh Jan William Jensen. Selanjutnya, diserahkan lagi kepada Johannes van den Bos. Kepemimpinannya sebenarnya lebih dari 50 pemimpin ya teman-teman. Tidak hanya ini. Van den Bos ini melaksanakan sebuah sistem yang dinamakan dengan sistem tanah paksa. Ketentuan awalnya yakni petani harus menanam seperlima tanahnya dengan tanaman yang sudah ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya, tanah yang ditanami bebas pajak. Hasil tanaman harus dijual kepada Belanda dan kerusakan tanaman yang menjadi tanggung jawab pemerintah Hindia Belanda. Namun, pada kenyataannya sangat berbeda. Di antaranya adalah tanah yang ditanami lebih dari setengah bagian dan pajak harus tetap dibayarkan. Petani bekerja sepanjang tahun dalam penanaman tanaman wajib. Serta kerusakan tanaman menjadi tanggung jawab dari petani, bukan pemerintah Belanda. Kebijakan ini semakin membuat sengsara rakyat Indonesia. Adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan awal membuat beberapa rakyat Belanda juga merasa kasian terhadap bangsa Indonesia. Di antaranya ada Walter Robert Van Hovel. Ia adalah seorang pendeta yang kemudian menjadi anggota parlemen dan merasa kasian terhadap rakyat Indonesia. Berikutnya ada Dawes Dekker. Ia menulis sebuah buku dengan judul Max Havelar. Nama penanya adalah Multatuli. Dalam bukunya, Dawes Dekker menyebutkan bahwa pemerintah Belanda harus membalas budi dengan tiga cara, yaitu dengan edukasi atau pendidikan, irigasi atau membangun saluran pengairan serta program transmigrasi. Berikutnya ada Fransen Van de Putte. Dia itu juga mengarang sebuah buku berjudul Swicker Contraction atau Kontra Kerja. Ia mengkritik tentang sistem tanah paksa yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mulai bangkit dan mulai ada perlawanan-perlawanan dari beberapa daerah. Toko-toko yang berjasa dalam perlawanan tersebut antara lain adalah Sultan Hasanuddin yang berasal dari Makassar, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Patimura dari Maluku, Sisinga Mangaraja dari Sumatera Utara, Sultan Agang Tirta Yasa dari Banten, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, serta Silas Papare dari Papua. Berikutnya, masuk kepada Masa Pergerakan Nasional. Masa ini berlangsung setelah tahun 1908. Masa ini dibagi dari masa awal pergerakan nasional, yaitu pada masa Budi Utomo. Selanjutnya, masa awal radikal atau non-kooperatif atau belum mau bekerjasama. diantaranya ada PKI, PNI, dan PI. Lanjut pada masa krisis pergerakan. Berikutnya adalah masa moderat atau masa kooperatif atau sudah mau bekerjasama. Lanjut ke masa penjejahan Jepang, sampai akhirnya masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Panjang sekali ya, teman-teman. Perbedaan perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dan setelah tahun 1908, yakni sebelumnya bersifat kedaerahan, kepemimpinannya masih di bawah golongan bangsawan. Bersifat sementara, yaitu ketika pemimpin kalah, maka gerakan perjuangan akan terhenti. pengorganisasian masih belum teratur, cita-citanya juga belum jelas, serta masih mengutamakan perjuangan fisik atau dengan senjata. Sedangkan, setelah tahun 1908, sifat perjuangannya sudah bersifat nasional, kepemimpinannya bebas, yakni kepemimpinan di bawah golongan terpelajar. Berlangsung terus-menerus, organisasi diatur secara modern, cita-cita jelas, yakni menuju kemerdekaan Republik Indonesia, serta perjuangannya di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk sejarahnya sebenarnya masih belum selesai. Pembahasan terkait perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaannya akan dibahas pada video berikutnya. Untuk hari ini, sampai disini dulu, sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan, ingat 4M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumbunan. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.